Tentang penjualan manusia di Larantuka, perdagangan manusia di Larantuka dan juga bagaimana kota-kota kecil contohnya di suatu kota di NTT namanya Larantuka Ada anak-anak yang belum bisa dapat sekolah dengan baik dan nyaman bagaimana caranya bisa anak-anak itu bisa mendapatkan sekolah baik dan nyaman dan sebagainya Ya mudah-mudahan dengan adanya film ini masyarakat Indonesia matanya bisa terbuka lebih luas maksudnya bahwa Indonesia itu luas banget beraneka ragam dan kota-kotanya banyak terutama contohnya Larantuka salah satunya Kota kecil di Larantuka ada suatu desa yang diceritain tadi bahwa masih banyak anak-anak yang belum bisa sekolah dengan baik dan nyaman Ini kan pengalaman lo jadi polisi dengan peran polisi itu berat gak sih dalam waktu itu kan membawa suatu instansi Pengalaman lo menjadi seorang polisi bagi intel karena post-up dulu juga emang gak ada ilmu Gimana sih pengalaman lo jadi seorang polisi? Untungnya kita syuting Garantuka itu didampingin sama polisi-polisi juga Jadi fun fact adalah semua yang main di film ini itu semuanya polisi Yang jadi papahnya Omi yang jadi semua itu semuanya polisi semuanya beneran polisi itu semua polisi yang tiba-tiba disuruh main Kaget gak? Ternyata bisa main mereka semua dan jadi gue tuh lebih nyaman juga karena apa yang maksudnya yang gue harus lakukan Gue bisa langsung tanya sama orangnya langsung kayak nanti kalau misalnya ini kayak gini boleh gak atau misalnya aku ngomong kayak gini boleh apa enggak Jadi takutnya ada ini kan gue bawa instansi besar nih takutnya ada salah-salah gue yang kena gitu kan jadi untungnya semua aman karena disemua disitu apa namanya Di kita tuh di inilah apa maksudnya dirangkulah sama semua polisi-polisi disana dan kita dikasih tahu yang mana yang benar dan mana yang salah Kalau misalnya kita mau melakukan sesuatu improve gitu misalnya Dan lo ngerti juga gak sih dengan bahasa-bahasa karakter-karakter seorang polisi intel tuh lo Sandi-sandinya lo hafal gak sih tau gak sih belajar juga gak? Sebenernya ada beberapa dialog yang yang gue pakai sandi-sandi tapi dipotong karena di awal itu gak boleh tahu kalau misalnya Lah diceritain sama gue Jadi ada yaudah gitulah pokoknya jadi ada beberapa yang gak masukin karena memang di awal gue lebih baik katanya jangan pakai sandi-sandi aja supaya tidak Tidak-tidak inilah tidak ketahuan lah Tapi ini peran lo sebenernya biasanya lo yang romantis gitu lo yang gincin gitu Tapi kalau gitu di seorang polisi Tantangan lo sendiri apa sih ada sedikit atasnya ini? Ya itu dia mungkin tantangan gue sendiri bagaimana seorang polisi itu suka sama perempuan Bagaimana cara menunjukkannya seperti apa kalau di depan orang banyak atau di depan atasan Itu sih yang gue gak bisa improve terlalu banyak mungkin ya karena gue bawa suatu instansi yang besar Takutnya kalau misalnya gue terlalu banyak improvisasi gue yang disalahkan Jadi lebih baik gue sharing lah sama polisi polisi desainnya kalau misalnya jatuh cinta seperti apa Kalau misalnya suka sama orang pas lagi kerjaan seperti apa Begitu